Intro Keberangkatan para pekerja migran Indonesia digagalkan operasi patroli gabungan keamanan laut yang dilakukan pangkalan TNI AL bersama Satuan Polisi Air Polres Asahan di perairan Asahan Sumatera Utara Dalam operasi ini, PMI diamankan berjumlah 25 orang dan berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yang rencananya akan masuk ke negara Malaysia secara ilegal melalui jalur laut dengan menumpang kapal nelayan Mereka diamankan saat menunggu kapal lansir yang akan membawa mereka ke Malaysia dan di sana tim patroli melihat kapal yang mencerigakan dan segera langsung diamankan Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira didampingi Komandan Lana Tanjung Balai Asahan Letko Laut Robinson Hendrik Edviuri mengatakan bahwa para PMI itu terdiri dari 34 orang laki-laki, 17 orang perempuan, dan 1 balita Selain mengamankan penumpang, tim patroli juga mengamankan seorang nakoda kapal berinisial JM yang berumur 34 tahun warga Tanjung Balai serta ditetapkan sebagai tindak pidana perdagangan orang Sementara para penumpang kapal ini dikenakan biaya bervariasi antara Rp1.500.000 hingga Rp4.000.000 untuk sampai ke negara Malaysia Baik, PMI ilegal ini berhasil kami amankan pada hari Kamis oleh tim gabungan dari Lanal Tanjung Balai Asahan dan Pol Air Pores Asahan di perairan bagan Asahan di Lampu Putih pada saat mereka sedang menunggu pergantian kapal atau kapal lansir dari Malaysia Jadi tim patroli gabungan ini sedang berpatroli menemukan kapal yang mencurigakan Kemudian tim melakukan pemeriksaan ditemukan 52 orang pekerja migran yang tidak dilengkapi dokumen dan kapal yang mereka gunakan juga sama sekali tidak dilengkapi dokumen Dari Asahan Sumatera Utara, Rudianto melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!